Hai dari foto yang kayak gini jadi kayak gini Oke sob kali ini kita bakal masih tutorial cara menghaluskan wajah dengan Photoshop kali ini aku pakai Photoshop CC 2014 ya sob buat kalian yang punyanya CC 2018 atau CS berapa gitu sama aja sebenarnya cuman mungkin beda letaknya aja ya Oke Photoshopnya udah terbuka kita langsung ambil foto sampelnya ya kita ambil yang ini ini ya ini aja deh Oke sip bisa kalian lihat ya sob jadi area wajahnya itu banyak bekas cerawat ya jadi perlu kita bersihkan nih Oke caranya gimana kita langsung eksekusi aja yang pertama kita langsung ctrl C kemudian kita langsung arahkan wasnya ke sini Oke klik kanan kalian bisa ambil Spot healing brush tool atau pens tool ya keduanya itu fungsinya sama cuman cara kerjanya aja yang sedikit berbeda ya kalian boleh pakai yang atas aja nih Spot healing brush tool nah Oke kita gerin gambarnya sedikit Oke kalian tinggal klik aja nih bagian yang banyak nodanya ya atau bekas cerawatnya kalian klik oke klik ini nodanya bener-bener apa ya hampir merata ya jadi kalian juga agak nggak sabar juga ya kalau membersihkan ini ya Nah selanjutnya ini kan udah kayak gini ya sebenarnya masih bisa sih oke cuman biar lebih cepet lagi tuh bakenya ini belum Nah kalian bisa lihat kesini dan pilih smooth tool kalian pilih kesini yang 65 ini ya oke namanya smoothing smart brush kalau kalian belum punya tools yang ini kalian bisa download di Google jadi bentuknya kayak gini Bro nah brush dirtof and highlist nah jadi kalian bisa download sendiri ya di Google ya karena udah kok tinggal kalian download habis download kalian langsung diekstrak disini ya jadi ntar langsung otomatis masuk di Photoshop Bro oke gitu aja gimana cara kerjanya kalian cukup ini aja nih Nah kalau ini kan udah smash tool ya nah untuk strength nya kalian bisa pilih 3 atau 2 ya biar nggak terlalu gede ya kalian tinggal gini aja nih klik kiri pada mouse dan kalian bisa ke wajahnya gini nih tinggal gosok-gosok aja Bro jadi cara gosoknya mirip sama brush yang biasa itu ya cuman bedanya ini lebih halus ya Nah kalian bisa lihat sendiri ya bedanya ya sama yang tadi oke kalian lebih harus hati-hati ya kalau disini ya nggak boleh kena area mata alis juga ya oke deh aku kira udah nampak ya hasilnya jadi kalian bisa lihat before after before after nah jauh banget kan jauh banget kan oke kalau aku sih kalau foto pre-wet gitu ya biasanya halusin kayak gini Bro cuman kalau buat foto-foto yang wedding gitu ya nggak terlalu halus banget ya yang penting kelihatan halus lah dikit gitu soalnya kan cuman cetak 4R ya kalau buat weddingnya kecuali kalau ada permintaan cetak yang 16R gitu ya kita halusin sampai halus kayak gini oke before after oke ya semoga bermanfaat buat kalian semua thank you for watching sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya